Ini adalah video tour ruang kerja yang ada di rumah gue. Dari mulai ruang kerja buat tim Youtube. Ini siapa yang bawa ping-ping gini? Buat shooting. Jadi untuk lighting juga lebih mudah, lebih gampang. Buat badan. Daripada gue gak nge-gym-ge-gym, gue pindahin aja gymnya ke rumah. Sampai ke ruang kerja khusus istri. Dia tuh pengen banget desainnya kayak American Classic gitu loh. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe dulu. Jadi rumah gue masih dalam proses renovasi. Tapi gue udah tinggal di rumah ini juga. Dan hari ini gue mau kasih lihat bagian yang baru saja selesai. Yaitu area-area ruang kerja. Nah ini garasi gue. Dan kalau kita lihat disini semua mobil ditaro. Jadi dua-duanya bisa muat disini. Ini gue pakein semacam pembatas. Jadi supaya area untuk garasi sama area buat tempat kita kerja itu bisa terpisah. Disini ada tangga ke atas. Ini kita masih nungguin kacanya sih. Kacanya baru belum dateng. Jadi kita pake akrilik dulu. Tangga ke atas ini masuknya ke studio gue buat syuting Youtube. Tapi itu nanti aja. Gue mau kasih lihat yang ini dulu. Ini area taman kecil di belakang garasi. Dan di depan area ruang kerja. Kita bisa lihat dindingnya ini dikasih vertical garden. Jadi supaya berasa adem-adem juga ya. Kalau misalnya sore-sore anak-anak bisa keluar. Kalau ada yang mau nge-vape lah. Ngerokok segala macem lah. Terus radah disitu gitu kan. Bisa sambil ngeliat-liat taman juga. Ada bambu. Bambunya. Bambunya. Emang kayak gini Put? Bambunya Put? Iya. Emang begini? Iya bambu apalah ini. Gue gak ngerti. Pokoknya area buat taman-tamanan hijau-hijauan disini. Kita masuk ke area ruang kerja bareng-bareng. Jadi sebenarnya ini banyak dipakai untuk kerja bareng. Terutama untuk tamu-tamu yang dari luar. Atau yang lagi mau collab. Nunggunya bisa disini. Gue sediain sofa. Ada dua biji. Sama ada beanbag juga. Kalau misalnya ada tambahan yang dateng. Mereka bisa nyantai disini. Sambil nungguin waktu buat collab. Atau buat kerja bareng sama gue di atas. Baik di studio maupun di tempat yang lain. Ini kamar mandinya. Pakai pomik. Jadi kalau misalnya ditutup. Itu dia kesannya kayak dinding biasa aja. Cuman bisa kita masuk ke dalam. Semua di kamar mandi ini gue pakai onda. Karena harganya terjangkau. Tapi kualitasnya oke. Dan bisa didapetin dimana aja. Dari mulai tempat tisu. Closet. Water drain-nya. Ada washtuffle. Ada kerannya. Gue puas banget. Dan buat gue ini jadi note yang penting banget. Lihat ketika gue lagi ngerenove rumah ini. Karena kalau ada tamu pasti kamar mandi yang akan mereka pakai kan. Dan itu jadi impresi sendiri buat mereka gitu. Jadi gue harus pastiin semuanya berkualitas. Termasuk tadi washtuffle, karan. Sampai ke tempat tisu. Ke water drain. Dan semuanya ini juga rapi dan enak. Kita lihat kan. Walaupun dia harganya terjangkau. Tapi kesan berkualitasnya masih dapet gitu. Masih wah lah terlihat nih. Ini tempat sabunnya juga dari onda. Cuci tangan. Jut shower-nya. Kita bisa lihat nih pancurannya. Pancurannya nih. Jadi terima kasih buat onda. Udah support gue untuk kamar mandi ini. Di atas akan ada lagi. Nanti kita lihat. Setelah kita lihat-lihat. Isi ruang kerja ada apa lagi. Lalu area ini adalah area buat meeting sama tim. Kalau kita lagi brainstorming. Lagi nyari ide. Pengen bikin sesuatu yang baru. Atau ada briefing dari klien. Kita kerjainnya disini. Sama-sama. Dan tadinya sih gue mau pasang TV juga disini. Tapi emang belum sempet nyari juga. Dulu itu disini adanya meja ya. Cuman akhirnya di take out. Supaya kesannya lebih luas. Terus disini lemari-lemari pajangan. Ya beberapa piala atau piagam yang pernah gue dapet. Dan kalau ini kemarin pas gue foto. Terus ada foto gue di RAK ini. Banyak yang bilang. Lu foto keluarga gak? Lu pajang. Foto lu sendiri dipajang. Ini sebenarnya dari pembaca gitu. Dikasih ke gue. Ada juga beberapa yang kayak semacam penghargaan. Udah ikut dateng gitu. Ini ada pantry-nya. Jadi ada dispenser. Ada microwave. Ada mesin kopi. Mesin kopi ini baru gue perbaikin nih. Kemarin sempet rusak karena jarang dipakai. Ada teh, ada gula, ada kopi. Semua ada disini. Gelas banyak disini. Semua rapi ya. Jadi ada mau kopi juga ada marknya. Disini apa nih? Oh pokoknya rapi lah semua. Ada sendok, ada apa. Jadi orang mau kerja, mau meeting, mau segala macem. Gampang lah. Tinggal dateng, tinggal ngopi disitu. Ini tempatnya puput. Kalau dia kerja. Yang kalau disini tempat buat. Kalau tim lagi pengen kerja disini. Karena kita sebagian besar bisa dikerjakan remote juga ya. Kecuali editing mungkin di sekitar sini. Tapi kalau kayak Reza, dia masih bisa remote juga. Gimana-mana. Karena dia kan mau nikah. Kita doain semoga bahagia selalu ya. Karena masih dalam tahap rencana. Kemarin baru ketemu pihak keluarga aja ya. Gimana pihak keluarga ketemu aja? Aman bang, damai semua. Aman? Aman. Kok ada bekas cakar di tangan lu? Enggak? Enggak. Oke, jadi ini area ruang kerja ya. Dipakai buat berbagai macam orang gitu disini. Ini siapa yang bawa pink-pink gini? Fitri, Bang. Oh, Fitri. Ini Fitri Marta ya. Dia harus banget ya lucu-lucuan gini ya. Sekarang kita lihat area ruang kerja lain. Tapi ini agak beda dari kerja pikiran. Ini kerja badan. Kita cek di atas. Jadi, ini tadi di rumah gue adalah kamar tamu. Kalau ada yang ingat, Katu temen gue dari India sempat nginep beberapa bulan tidurnya disini. Pintunya tadinya dibukanya ke dalam. Cuman karena di dalam gue mau kasih karpet dan agak menghambat pergerakan pintu, maka engselnya ditaruhnya di luar. Sehingga dibukanya keluar. Supaya enggak kena ini tadi yang gue bilang. Karpetnya. Karena ruangan ini udah dijadiin ruangan gym. Karena masih pandemi, salah satu tempat yang gue masih parno buat pergi adalah, ya gue emang parno keluar rumah sih. Cuman salah satunya adalah gym. Daripada gue enggak nge-gym-gym, gue pindahin aja gymnya ke rumah. Ada barnya juga disitu. Ini bola yoga. Sebenernya bola yoga Anissa dulu. Pas dia lagi senam hamil. Tapi gue pake aja gitu buat gue. Dulu tuh pas hamil Alea tuh suka latihan gini kan. Terus dia kayak gini nih. Untuk membantu bayinya posisinya bener. Bentar gue mau berak. Terus ini walking, apa nih? Walking pad ya. Walking pad ini adalah, jadi gue kan nyari kardio. Tapi kalau kardio itu, kalau enggak main tenis, futsal atau badminton. Makin lama gue makin mager keluar rumah. Akhirnya gue belilah walking pad ini, supaya bisa kardio di rumah. Kenapa walking pad? Kenapa enggak treadmill? Pertama lebih murah. Kedua juga, gue udah tua ya. Jadi takutnya kalau keseringan olahraga yang banyak impact, jadinya kenanya kelutut. Makanya mending pake walking pad aja, yang impactnya tuh kecil olahraganya. Cuman memang biasanya gue jalan 30 menit sampai 45 menit. Ini ada mat yoga. Buat yoga juga. Ini adalah sarung tinju. Sarung tinju yang pink, ini punya gue. Tapi yang hitam punya Anissa. Anissa itu, belakangan ini, minta les tinju dia. Jadi olahraganya dia, kardionya pengennya tinju. Jadilah kita ada personal trainer ke rumah, buat latihan tinju. Biasanya dia lemes tuh. Tapi entah kenapa, kalau gue lagi nontonin Anissa tinju, dia jadi semangat banget gitu. Sambil ngeliatin gue, tapi dia gini. Semangat banget gitu. Kayaknya, dia bayangin gue kali ya. Terus disini ada barbel juga. Bukan barbel, apa yang namanya? Dumbbell. Tadinya gue beli ini doang nih, buat sebelum pindah kesini di rumah kontrakan, gue beli yang ini, yang 5 kilo. Karena PT gue bilang, udah kita latihan pake zoom aja, beli aja yang 5 kilo. Jadilah gue beli yang 5 kilo. Pas pindah kesini, punya ruangan sendiri, si PT gue bilang, udah lo lengkapin aja deh yang banyak. Akhirnya kita beli semua yang banyak ini, yang gue juga gak tau, kapan mau dipakenya. Karena biasanya yang gue angkat juga cuman 7,5 kilo doang. Nah, setelah keluar, kan pasti keringetan, ya kan? Abis latihan segala macem, makanya enak nih, langsung masuk ke kamar mandi. Sama ya, kayak di bawah ya, ini rata-rata barangnya dari Onda juga. Ada wastafelnya juga, ada kerannya, ada jet shower juga, gitu. Nah, ini juga menarik nih, gue suka banget yang ini. Ini rak buat handuk, dari Onda juga. Jadi, kuat, dia kokoh, kita bisa taruh sampai 3 handuk disitu, gitu. Kalau lo misal lagi shower, terus lo capek, lo pengen tidur di atas ini, gak tau bisa apa enggak. Tapi yang jelas, dia kokoh banget. Ini kita bisa lihat dari shower headnya, bisa dari sini juga, atau bisa untuk di sini nih, cuci kaki atau cuci tangan, bisa lewat sini juga. Untuk mengubah saluran airnya, cuma butuh putar satu knob, jadi semuanya gampang. Oke, jadi kamar mandi yang ini pun juga disupport sama Onda. Menurut gue, Onda itu solusi yang pas banget buat renovasi rumah gue, juga mungkin buat kalian yang lagi mikir untuk renovasi rumah dengan barang-barang yang mungkin terjangkau, tapi tetap juga berkualitas. Dan menurut gue, Onda juga ngasih solusi yang lengkap buat kalian yang lagi renovasi kamar mandi. Karena Onda itu, selain berkualitas, variannya banyak, harga oke, dan mudah didapatkan. Bisa didapatkan di toko bangunan tradisional, atau department store, bangunan juga ada. Buat yang masih pengen tau, bisa langsung ke website-nya, yaitu di www.onda.id, dan instagramnya di atonda.indonesia. Thank you Onda udah support perlengkapan kamar mandi gue, kita lanjut tournya. Oke, jadi itu tadi ruang gymnya, dan itu kamar mandi yang tadi kita datengin, sekarang kita masuk ke ruang kerja, area kerja lah kita sebutnya ya, area kerja berikutnya. Oke, ini dia studionya, gue punya impian punya studio buat Youtube, yang cukup luas, dulu sih ada di bawah ya, tapi gak terlalu gede. Nah ini gue sengaja bikin, lumayan luas, dengan berbagai macam sisi, yang bisa digunain. Jadi kalau ada yang nonton, apa namanya, konten di Youtube gue, ada yang ke arah sana, mejanya ini, terus ada juga yang ke arah situ, gitu. Jadi semua sisinya, beberapa bagian ini, bisa dipakai, supaya gak bosan juga. Lalu lampunya digantung, semua di atas, kalau kalian lihat, jadi untuk lighting juga lebih mudah, lebih gampang, tinggal duduk, nyalain semua, adjust-adjust sedikit, terus tinggal syuting. Peralatannya, ya kamera ini, dua lagi dipakai, gue biasanya pakai promter juga, biar lancar, kalau lagi ada brief dan lain-lain. Ada beberapa hanger di sini, kadang-kadang kalau misalnya, kita mau syuting banyak video, bajunya juga harus, ditaruh lumayan banyak. Kita juga ada bangku, buat nunggu syuting juga. Nah ini selain, buat background, dia ini adalah, lemari juga. Tuh, jadi bisa dibuka. Kita bisa lihat juga, buat kamera. Iya loh, ada di sebelah sini semua, equipmentnya, itu dia, tripod dan lain-lain. Semuanya rapi di sini. Bisa buat, syuting juga bisa buat, naruh barang. Nah, salah satu hal, yang gue paling perhatiin, kalau misalnya lagi, mau bangun studio, adalah ruangan yang, kedap suara. Nah ini yang ngebantu, supaya ruangannya, kedap suara. Gue seneng banget, karena gue juga disupport, sama Jayaboard, untuk pemasangan plafon, atau papan gipsum. Jadi buat lo yang belum tahu, Jayaboard itu, produk premium, untuk kategori papan gipsum. Jadi setiap produknya itu, punya kelebihannya yang menarik. Kayak di studio gue, gue pakai untuk bagian dinding yang ini nih, namanya Soundstop, sehingga lebih kedap sama suara. Sama Jayabelle, jadi ini papan gipsum, dengan motif perforasi. Tuh perforasi. Jadi selain estetikanya bagus, tapi juga bisa ngeredam suara, karena ada lapisan tisu akustiknya, di belakang papan. Nah selain di studio YouTube ini, di sunroomnya Anissa, sama kamar Alea, juga dipasangin plafon, atau papan gipsum, dari Jayaboard juga. Cuma tipe produknya beda, karena fitur yang diperluin, kan beda juga. Nah mereka berdua nih kan, suka gak betah nih, kalau lagi panas. Jadi di ruangan mereka, pakainya papan gipsum, heat stop. Ini papan gipsum, khusus yang dilapisi, metalized film, sehingga bisa mantulin panas, dari matahari, sampai 95%. Jadi ruangannya, bisa lebih sejuk, dan bisa menghemat, pemakaian AC, di dalam ruangan. Sisanya di ruangan-ruangan lain, itu gue pake Jayaboard, sheet rock, yang tebelnya 12mm, dan juga, ubicode, untuk finishingnya, jadi meskipun kena lampu, permukaannya tetep keliatan, smooth, dan sempurna. Satu hal lagi, yang gue suka dari Jayaboard ini, mereka ngasih layanan yang optimal, dalam segi konsultasi teknis, jadi kalau tim arsitek, atau kontraktor gue bingung nih, pas lagi masang, mereka bisa langsung konsul, sama pihak Jayaboardnya. Oke itu dia, pelafon sama dinding-dinding, gue percayain sama Jayaboard, buat lo yang pengen pake juga nih, Jayaboard di rumah, bisa langsung follow, sosmednya Jayaboard, ada mulai dari Facebook, USG Boral Jayaboard, terus Instagramnya, di Jayaboard underscore IG, di Twitter, ada di Jayaboard Tweet, bahkan ada Youtube-nya juga, di Jayaboard Tube. Sekali lagi thank you, ya Jayaboard udah support, untuk renovasi rumah, mari lanjut kita house tournya. Oke ngomongin ruangan kerja ya, itu studio gue kan di sebelah situ, sekarang kita ada di area, sandromnya Anissa, yaitu ruang kerjanya Anissa, jadi Anissa pengen punya, ruangan kerja sendiri. Cuman masalahnya, menurut gue, dia, dia tuh pengen banget desainnya, kayak American Classic gitu loh, sedangkan rumah gue, gue pengennya minimalis, modern, agak sedikit ke Jepang-Jepangan. Jadinya komprominya adalah, ruangan buat Anissa ini, semuanya gayanya American Classic, which is, kita lihat nih ada begini-begininya tuh, itu penanda khusus lah, dari rumah-rumah American Classic gitu. Gue udah bilang, gak masuk banget ruangan kamu, sama semua gaya rumah aku, terus dia bilang, ya tapi kan rumah kamu, udah selera kamu banget, mau dong aku punya satu tempat, dimana yang selera aku juga gitu. Gue kasih lah ini, sunroom, sunroom itu istilahnya, lo dapet cahaya matahari, masuk ke sini, jadi buat, nongkrong, buat ngetes sama temen-temennya, buat dia kerja, buat, kalau dia lagi ada endorse, dan lain-lain, dia bisa ngelakuin itu, semua di sini. Jadi sunroom ini, khusus buat Anissa. Oke, ini terakhir, dari dalam sunroomnya Anissa, langsung ke area balkon, kita bisa lihat nih, balkon rumah gue, Alia suka main di sini, gue juga suka nongkrong di sini, biasanya ada meja kecil, ada kursi, lalu ngeteh-ngeteh di sini. Itu area-area ruang kerja ya, jadi maaf, kalau dari kemarin, banyak yang minta house tour, house tour, rumahnya belum kelar, belum selesai, jadi kita udah tinggal di sini, tapi memang belum selesai, jadi gue cicil-cicil aja ya, udah ada kamar Ale ya, kamar gue, dan sekarang area-area, ruang yang dipakai, buat kita kerja di dalam rumah. Impian gue tuh sebenarnya adalah, gue gak usah keluar rumah lagi, jadi gue mau kerjanya di rumah, nge-jimnya di rumah, semua di rumah, karena gue anak rumahan. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi, salah satu bagian dari, alat gue untuk mencapai ketujuan gue itu. Ya, makasih semua yang udah nonton, mungkin masih akan ada tour rumah lagi, gue gak tau, karena udah hampir beberapa bagian, kan gue ceritain ya, mungkin anak seluruhan, gak tau juga, kita lihat nanti aja bakal gimana. Oke, gitu aja, sekali lagi thank you ya, yang udah support untuk video ini, ada Onda sama Jayaboard juga. Terima kasih semua yang udah nonton, dadah.